PSS Leman dipastikan tanpa didampingi Seto Nur Diantoro dalam sepekan ke depan, sebab pelatih asal kalasan ini akan menempuh kursus lisensi APRO AFC sesi kedua di UNY. Alhasil, nah koda tim Langjawa menjadi kewenangan dari Danilo Fernando dan Komarudin. Sejatinya, hari ini saya sudah mulai masuk, saya absen sepekan. Namun, semua telah kami bicarakan dengan tim pelatih, mereka, Danilo Fernando dan Komarudin, yang akan menangani. Karena program telah kami susun dan tinggal dijalankan, intinya, ada dan tidak ada saya, program tetap berjalan. Kata Seto usai latihan di Stadion UNY, Sabtu, tanggal 23 bulan 6 tahun 2018, sore, hanya sepekan. Nanti saat melawan Persiba saya sudah mendampingi tim. Lanjut Seto, absennya Seto dengan squad PSS Leman sejatinya bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, Seto sempat absen saat statusnya masih menjadi asisten pelatih. Saat itu Seto mengikuti lisensi APRO AFC sesi pertama, 14 hingga 20 April 2018. Hal ini sudah saya sampaikan ke manajemen. Sambung Seto, kursus lisensi APRO AFC sendiri tidak hanya diikuti oleh Seto, namun juga pelatih Timnas U19 Indra Syafri, dan 18 pelatih lokal serta 4 pelatih asing. Ada pun kursus dibagi menjadi 7 modul kursus yang harus dijalani oleh peserta dengan durasi 1 tahun. Terima kasih telah menonton!